Intro Ada cara unik yang dilakukan SDN 1 Mangku Jayan Ponoroko, Jawa Timur dalam merayakan Hari Anak Internasional yang jatuh tiap tanggal 7 November. Ya, seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang berjumlah 542 siswa diajak bermain dan belajar di luar kelas. Pihak sekolah sengaja memberikan pembelajaran berbeda dengan hari-hari biasa untuk menghilangkan kepenatan belajar di dalam kelas. Selain itu, selama sehari penuh, siswa lebih difokuskan bermain permainan tradisional yang dimainkan berkelompok di luar kelas. Mulai permainan gobak sodor, engkeleng, lompat tali, tapak gunung, jamuran, dakon, hingga bambu gila. Pihak sekolah sengaja mengadakan permainan tradisional karena permainan ini kian hari kian dilupakan anak-anak zaman sekarang karena kemajuan teknologi. Termasuk gadget. Padahal, permainan tradisional memiliki beragam manfaat. Mulai dari kekumpakan, kebersamaan, serta membuat anak-anak mudah dalam bersosialisasi termasuk pembentukan karakter. Harapannya anak-anak melestarikan apa yang budaya yang kita miliki oleh bahasa Indonesia ini. Karena melalui berbagai kegiatan tradisional ini, karakter yang ada di situ adalah banyak sekali. Di antaranya kerjasama, kemudian tanggung jawab, disiplin, sehingga merasa itu luar biasa melalui permainan itu bisa dikembangkan. Kebasodor, rangku alu, tempat tali, engkeleng, rik. Yang paling senang permainan apa? Kebasodor. Kenapa alasannya? Seru aja bisa main sama-sama, teman-teman. Sebelumnya di rumah sering mainan kayak gini, dis? Iya, iya. Rencananya pihak sekolah akan kembali mengadakan kegiatan serupa dengan harapan siswa mau melestarikan tradisi nenek moyang termasuk salah satu upaya sekolah agar anak-anak bebas dari gadget sepulang sekolah. Dari Ponorogo, Sumarno, Gerda TV Pidakar K . Pidakar K . Pidakar K . Terima kasih.